Jokowi Kembali di News on the Spot Pemirsa, Presiden Jokowi Dodo melakukan rapat terbatas menuju perhalatan akbar pekan olahraga nasional ke-20 di Papua Oktober mendatang. Untuk mengetahui informasi terkini terkait rapat terbatas tersebut ada Rekan Cinta Zadidia dan Juru Kamera Tomi Pribadi di Istana Negara Jakarta. Ya Cinta, di rapat terbatas yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, apa poin-poin yang disampaikan terkait persiapan penyelenggaraan PON Papua? Ya Cakri, memang benar bahwa pagi ini telah diselenggarakan rapat terbatas kabinet atau ratas yang diselenggarakan secara virtual yang mana rapat tersebut memang dipimpin oleh Presiden Jokowi Dodo dan juga diikuti oleh Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Zainuddin Amali, Menteri PUPR Basuki Hadimulyodo dan juga Ketua Umum KONI yang mana dari rapat tersebut telah dinyatakan bahwa penyelenggaraan dari Pekan Olahraga Nasional dan juga Pekan Paralimpik Nasional ini tidak akan diundur kembali jadi telah dinyatakan bahwa PON atau Pekan Olahraga Nasional akan diselenggarakan pada tanggal 2 hingga 15 Oktober tahun 2021 di 4 daerah yang ada di Papua yaitu di Kota dan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Minika dan juga Kabupaten Merauke sementara itu untuk pergelaran dari Pekan Paralimpik Nasional ini nantinya akan dilakukan pada tanggal 2 hingga 15 November tahun 2021 di Kota dan juga Kabupaten Jayapura yang mana nantinya akan ada 37 cabang olahraga yang akan ditandingkan untuk Pekan Olahraga Nasional sementara itu akan ada 12 cabang olahraga yang akan ditandingkan untuk Pekan Paralimpik Nasional tadi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono telah menyatakan bahwa kesiapan dari infrastruktur yang ada di Papua juga telah hampir semuanya terselesaikan atau lebih tepatnya 90 persen sementara itu seperti yang sudah diketahui sebelumnya PON ke-20 ini seharusnya diselenggarakan pada tahun 2020 yang lalu tetapi karena adanya pandemi COVID-19 pergelaran dari PON ke-20 ini memang harus ditunda ataupun dipindahkan pada tahun 2021 maka dari itu memang salah satu poin yang paling terpenting dibicarakan di ratas hari ini adalah mengenai protokol kesehatan dan juga program vaksinasi COVID-19 bagi seluruh pihak yang terkait yang mana tadi Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali telah mengatakan bahwa untuk PON dan juga Pekan Paralimpik Nasional tahun ini seluruh pihak yang terkait ini diharuskan ataupun wajib melakukan vaksinasi terlebih dahulu sebelum PON diselenggarakan pada bulan Oktober tahun ini yang mana seluruh pihak yang terkait ini tidak hanya mencakupi atlet, penyelenggara dan juga para coach akan tetapi seluruh masyarakat yang ada di Papua juga nantinya akan diberikan vaksin dari pemerintah yang mana memang Presiden Joko Widodo juga sudah memberikan tenggat waktu untuk program vaksinasi ini akan selesai pada bulan Agustus tahun 2021 ini Cakri Baik, terima kasih Cinta untuk laporan Anda Bisa demikian Rekan Cinta Zanidia dan Juru Kamera Tomi Pribadi melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta